Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian di pagi hari ini di Pasar Sentolo Baru. Ini kita melihat ini ada salah satu istilahnya pedagang atau penjual jasa dan juga membawa barang dagangan berarti dia juga sebagai pedagang. Ini adalah menjual parutan kelapa atau mungkin kelapa yang sudah dihaluskan sehingga ibu-ibu yang membeli itu nanti tinggal memeras, tinggal mengambil santannya sehingga pekerjaannya menjadi lebih cepat dan mudah. Dan saya kira memang untuk membeli kelapa utuh ini ibu-ibu rumah tangga sudah jarang karena mungkin alat parutnya juga tidak memiliki dan mungkin membutuhkan waktu sehingga lebih praktis membeli parutan kelapa yang sudah dijamin ini segar dalam kondisi yang siap pakai, beda dengan mungkin yang membeli dari pabrik yang sudah mungkin ada pengawetnya dan sebagainya. Ini Mas Pajar penjual parutan kelapa ini sedang sibuk melayani pembeli dan disini tersedia kelapa yang sudah dikupas siap parut kemudian dan ini tadi bukanya baru tadi ya jam 5 berarti ini memang belum sampai berapa jam jadi kondisinya tetap masih fresh. Kemudian ini kelapa yang betul-betul sudah tua, sudah tua dalam arti banyak santannya yang disiapkan nanti kalau ada pembeli mau membeli dagangan ini. Nah kelihatannya marutnya ini sesuai dengan kalau sudah ada yang pesan langsung parut ya jadi dadaan biar tahu bahwa memang parutan ini betul-betul baru. Ini Mas Pajar Nyun Sewu, usaha ini kok jadi menarik minatnya, nah ini ceritanya gimana? Oh, kepepet. Oh iya betul kepepetnya ya, nggak kok ngambilnya ngambil kelapa itu apa ada mungkin modalnya kecil kemudian mudah untuk larutnya. Dan di pasar sentul ini nggak ada ya? Nggak ada. Hanya satu itu, berarti nggak ada saingan. Sejak tahun berapa Mas usaha ini Mas? Tahun 2013 ya Pak? 2013. Datang ke sini jam berapa tadi? Baru subuh Mas. Oh sesudah subuh sudah sampai sini. Ini untuk nyedihani ya ibu-ibu yang mungkin nggak sempat marut ya disiapkan. Buka-buka ya. Iya. Nah sesudah sampai jam nanti jam berapa selesainnya? Pulangnya jam 11an Mas. Oh jam 11an sudah pulang ya? Terus ini satu hari rata-rata mungkin pas hari pasaran dan hari-hari biasa. Kalau pas hari pasaran ini kira-kira habis berapa kelapa? Nggak tentu Mas. Oh nggak tentu juga ya? Oh pasar rame juga nggak jaminanannya ya? Kadang pasar rame kayak segi. Oh ya. Tapi mungkin... Ini pak kelapanya dari mana? Beli. Oh beli di mana? Di pasar? Di pasar Lawas. Oh pasar Sentulau Lama. Atau mungkin ke pasar lain? Atau hanya di pasar Sentulau? Karena itu tetangga juga. Oh tetangga kalau ada yang jual ya? Karba Bul. Oh oke. Oke. Iya ya ya. Oke. Untuk sekali parut ini ada ukurannya? Ukurannya kalau ada. Karena ya di parutnya ya beli kelapanya. Saya dari konsumen suka beli Rp2.000, Rp3.000, Rp5.000. Oh jenain yang mengkurat sendiri. Jadi terserah pada itu ya. Oh iya ya. Ada satu di parut. Oh iya ya. Ada gelondongan. Tapi ada juga yang beli gelondongan? Ada yang beli gelondongan juga? Oh ada yang mau kepingin marut sendiri ya. Mas daya tahan mungkin karena ilmunya santan mungkin tahu. Daya tahan santan sebenarnya berapa? Kalau tidak masuk lemari es. Ya paling ya sekitar 2-3 jam Pak. 2-3 jam ya? Kalau itu sudah rasanya beda ya? Ada asam. Oh agak-agak asam. Dan itu kalau dibakar tetap enggak enak ya? Ya. Sudah enggak enak ya? Ya itu kalau buatan pabrik kan mau tidak mau pasti ada bahan pengawetnya. Tapi kalau ini kan asli tanpa ada bahan pengawet. Nah kalau sudah dikupas itu daya tahannya berapa? Kupas sih anaknya. Apa lebih awal itu mas. Ini bisa selesai 2 hari enggak apa-apa sih. Oh tapi dimasukkan ke anaknya ya? Banyak freezer. Iya. Di freezer. Atau kalau tapi hanya kalau dikasihkan di air gitu? Ini ya. Semangat buat ini Pak. Supaya... Sampai sore kuat enggak itu? Kuat enggak. Tapi karena paman udah terlalu anu kan ya terus anu lunyu itu ya? Iya. Denir. Ya makasih mas atas informasinya. Mudah-mudahan ini nanti ada para ibu-ibu yang terus datai kesini mencari mas Fajar. Sekalian demikian tadi ini informasi dunia parut-memarut mas Fajar yang ada di pasar Sentolo Baru. Dan tiap hari ya di sini ya? Tiap hari. Karena sebenarnya pasar Sentolo Baru ini kan pasar harian. Meskipun di hari tertentu seperti di hari Kliwon, pagi dan... Kalau paling ini kecil ya, tapi tetap ada. Nah ini lebih besar, lebih banyak pengunjungnya karena tadi dipadukan dengan pasar unggas, dipadukan dengan pasar kelitian dan sebagainya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan sekali lagi kalau ingin memarut ini tempatnya mas Fajar ini di tengah los ya. Masuk aja ke dalam mencari yang tukang parut kelapa ini satu-satunya di pasar Sentolo Baru. Nah demikian informasi yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.